Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara manual partisi saat install Endoforce OS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang cara manual partisi saat install Endoforce OS. Namun, sebelum berlanjut ke Pocomateri, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notif saat saya upload video terbaru. Kembali ke Pocomateri, pada saat install Endoforce OS pada tahap partisi, teman-teman pilih lokasi harddisk yang akan digunakan untuk install Endoforce OS. Langkah pertama yang harus teman-teman buat, yaitu partisi boot FI. Untuk membuat partisi boot FI, teman-teman bisa klik create. Pada kapasitas, teman-teman bisa inputkan 350 MB. Pada file system, teman-teman pilih part 3 2. Pada main point, teman-teman pilih boot FI. Pada flag, teman-teman pilih boot dan klik OK. Maka akan terbentuk partisi dengan file system 4 3 2 untuk digunakan monpoint boot FI dengan kapasitas 350 MB. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu membuat partisi swap. Untuk membuat partisi swap, teman-teman klik pada pre-space. Dilanjutkan dengan klik create. Pada kapasitas, teman-teman inputkan kapasitas yang akan digunakan untuk swap. Ideal kapasitas swap yaitu 2x kapasitas RAM. Jika teman-teman menggunakan RAM 2GB, maka ideal kapasitas swap yaitu 4GB. 4GB dalam MB diinput 4096 MB. Pada file system, teman-teman pilih Linux swap. Pada plug, teman-teman pilih swap dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi yang digunakan untuk swap sebesar 4GB. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu membuat partisi root. Untuk membuat partisi root, teman-teman bisa klik pre-space. Dilanjutkan dengan klik create. Pada kapasitas, teman-teman bisa gunakan sisa kapasitas partisi yang ada pada harddisk. Pada file system, teman-teman bisa gunakan ext4. Pada main point, teman-teman pilih root, yaitu dengan initial slash. Pada plug, teman-teman pilih root dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file system ext4 yang akan digunakan untuk main point root. Jika ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa melanjutkan proses install EnderForce OS. Sekian video tutorial tentang manual partisi saat instalasi EnderForce OS. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!